Berarti sudah sempat diangkat Tapi belum ada om Richard Habis itu Pertanyaan pak hakim Joshua sudah sempat mengangkat Seperti yang kamu terangkan di BAP Sempat Sempat mau ngangkat Gimana cerita sempat mau ngangkat Sempat diangkat atau enggak Belum sempat mau ngangkat Tapi sama om kuat di ini Di pengeng om Jangan mengangkat-ngangkat ibu Jadi gini Saya potong dulu Kenapa kamu bilang Di BAP penyidik Bahwa Joshua sudah mengangkat Ibu PC Coba Udah lupa lagi tuh Tidak Yang benarnya yang mana Belum ini Di BAP itu belum Ingat pasti apa yang sebenarnya Ini melalui ketub majelis ya Saya harap ini dihadirkan terus Dalam persidangan ini Terutama kami mau menggali Motifnya yang ini Pembunuhan ini Joshua sekarang dimana? Siapa? Joshua dimana sekarang? Sudah almarhum pak Ingat itu Sudah almarhum deh ya Kenapa dia jadi almarhum? Kalau di berita katanya Oh di berita Saya dengar dari berita Tembak-menembak Saya tahunya dari berita Jadi kembali ke Magalang tadi Siapa? Tegaskan disini ya Sudah sempat diangkat Joshua atau belum? Karena ini penting ini Sempat mau mengangkat Tapi sama om kuat Ada yang mengangkat-ngangkat ibu Ini ibu loh Baru om kuat Om Joshua keluar pergi Untuk nyari om ricacat Kenapa jadi si kuat yang melarang? Ini kuat itu kok Pengaruhnya besar sekali disitu? Saya tidak tahu Saya tahu pak hakim Aju dan Istri jenderal itu Sebenarnya harus perempuan juga Harus perempuan itu Di militer BG jenta lari ke polisi ya Aju dan Istri jenderal jadi laki-laki Memang bisa begitu Ada Ada Aju dan PC yang ini Yang perempuan enggak? Enggak ada mulia Laki-laki semua Laki-laki semua Terus enggak sempat diangkat dari ya Siap Terus om Joshua pergi Tunggu dulu Siap mulia Jangan dulu jangan Enggak semua BAPM itu Saya tanya Siap Terus jarak si Joshua Mau mengangkat itu gimana? Sudah sempat menyentuh tangannya Karena gini ya Keterang kami ini Akan kami Konfirmasi dengan Ibu PC Semua nanti Keterang kami Sudah dicatat Direkam lagi malahan Jadi jangan semarang Memberikan keterangan Kalau enggak benar Dunia-nya sudah Sudah kelihatan Salah satu BAPM ini Enggak benar Ya soalnya Saat di BAPM Saya juga gugup Dan takut juga Soalnya saya tidak Tidak mengetahui Mana lebih takut Kamu disini Daripada di apa? Waktu diperiksa Polisi Takutan di BAPM Soalnya saya tidak Tahu apa-apa Pertama kejadian Saya lagi panik juga Panik juga Jadi semua BAPM Yang di penyidik Enggak benar? Terus orang tua Saya meninggal juga Karena kamu takut ya Jadi semua Keterangmu yang di polisi Itu gimana? Yang ini saya Yang saya sebenarnya Om Joshua belum sempat Mengangkat ibu Mau mengangkat ibu Perasaan takut min Sekarang saya gali ya Siapa yang Memeriksa kamu Di penyidik Di kantor polisi? Tidak Lupa namanya pak Lupa namanya Berapa kali kantor polisi Diperiksa? Saya lupa Tapi sering Sering Disana lancar-lancar aja Memberikan keterangan Siapa? Lancar-lancar Tapi disini kenapa Enggak lancar? Coba Kasih dulu Jawaban yang bisa Kami terima Coba Pak Hakim gak marah kok Cuman kecewa saja Kalau mendengar keterangan Seperti ini Memperumit Jalannya persidangan ya Habis Ini masih beruntung Kamu gak diperintahkan Untuk dilakukan Tersangka Memberikan keterangan Palsu Sesuai dengan Pasal 242 Bawah pidana Ancaman hukuman 7 tahun Ingat itu Terima kasih telah menonton Sampai jumpa Terima kasih telah menonton!